5 kader NU bro, kader Nahdotul Ulama, ngakunya kader bro, ini ingat nih, ngakunya kader, dan membawa nama-nama NU Nahdotul Ulama Organisasi Islam terbesar, dengan jumlah pengikut terbesar, terbanyak di dunia, mereka justru mengunjungi negaranya Esrewel Bayangkan, coba, betapa menyakitkannya hati kami, orang-orang Islam di seluruh Indonesia, yang selama ini selalu mengecam ketoliman-ketoliman yang sudah dilakukan Esrewel Tetapi mereka ini, 5 orang ini, yang otaknya, hatinya, dengkulnya, gak dipakai sama sekali, mereka justru bermesra-mesraan dengan musuh-musuh yang harusnya Kita tentang ketoliman-ketoliman mereka, ini gimana caranya ini, kok bisa mereka ini Pantaslah sekarang ini, kalau kita mengatakan, banyak sekali orang-orang munafik menyusup ke organisasi organi besar Ya Nhatotul Ulama ada, di Muhammadiyah pun juga ada, dan di organisasi-organisasi Islam yang lain juga banyak Dan sekarang mereka tidak malu-malu lagi, mereka pede, percaya diri, menampakkan diri mereka, mendukung sesuatu yang seharusnya tidak didukung Dan mereka tidak malu-malu untuk mendukung hal-hal ketoliman seperti itu Makanya ketika di dalam Quran, Allah menyebutkan sifatnya orang munafik adalah Kalau orang-orang munafik bertemu dengan orang muslim, dia mengatakan, saya juga Islam Sama seperti kalian, Tuhan kami, Allah, Nabi kami, Muhammad, Kitab kami, Quran, Qiblat kami ke Mekah Tapi kalau mereka kembali kepada setan-setan mereka Maka mereka akan mengatakan, tenang bro, kita itu saudara kok, kita ini satu perjuangan Saya bersama orang-orang Islam itu cuma berpura-pura aja Yang betul itu ya kami bersama kalian ini, bersama orang-orang munafik dan orang-orang kafir Itu, jadi jelas sekali pendukungnya kemana, mereka itu komplotannya kemana Kita bisa melihat, nah inilah orang-orang yang perlu diwaspadai Mereka masuk ke organisasi-organisasi Islam Dan mereka berusaha untuk menghancurkan Islam dari dalam Merusak citra Islam dan merusak nama Islam itu sendiri Parah nggak nih? Parah Harusnya Nathutullah harus tegas sekali terhadap orang-orang model seperti ini Hari ini ramai sekali perbincangan di sosial media Termasuk di pemberitaan sejumlah kanal-kanal berita digital Berita online tentang kunjungan 5 kader Nahdlatul Ulama Yang bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog di Israel kemarin begitu Memang dokumen istimewa foto Isaac Herzog bersama 5 kader NU ini memang beredar luas Dan pasti punya tujuan dan atas si izin dari orang-orang yang difoto Ini bukanlah foto yang bersifat private untuk konsumsi sendiri Tetapi foto yang memang ditujukan untuk kepentingan publik Dan pasti ada target opini publik terkait beredarnya foto tersebut Foto tersebut terlihat ya Perdana Presiden Israel Isaac Herzog itu duduk dan diapit oleh sebuah tokoh-tokoh Nathutullah Ulama Ada Gus Syukron Ma'amun, ada Dr. Zainul Ma'arif, ada Mu'amar Aziz, kebenaran Nurul Bahlul Ulum, dan Nurul Bahlul Ulum, dan ada An-Nafisah Dania Memang dari sisi nama tokoh-tokoh ini bukanlah tokoh mainstream atau tokoh sentral NU Tapi kedatangan mereka ke Israel bahkan diterima oleh orang nomor satu Israel Ini Presiden Israel Terlepas di Israel itu memang sistemnya parlementer ya Pemerintahan ada di Perdana Menteri Sedangkan hubungan resmi kenegaraan atau kepala negara memang ada pada Presiden begitu Tetapi jelas hal ini sangat melukai perasaan kaum muslimin dan khususnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar COVID-19 semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT COVID-19 semuanya Mohon maaf kalau saya tadi agak sedikit ngegas Karena esmosi saya Betul-betul esmosi Ini baru tadi dapat kabar gitu kan Dan saya langsung coba search di internet Ternyata betul Ada dari Lampung ini Laporan dari Lampung satu jam yang lalu Satu jam lebih nih kan Dia melaporkan bahwa ada lima kader NU Bukan MU MU Muhammadiyah NU Nahdlatul Ulama Mereka ini justru mengunjungi Ya mengunjungi Israel gitu Kita tahu sendiri Ya kan kita tahu sendiri apa yang telah diperbuat oleh kaum Israel Ya mohon maaf mereka ini kan Tamu yang gak diundang Kemudian mereka berusaha untuk merebut rumah orang yang memberikan mereka tempat tinggal sementara Ya kan gitu Mereka ini sekarang justru malah kesana gitu Kayak memberikan dukungan Kayak memberikan sebuah legitimasi Bahwa sebagian besar orang-orang Islam itu mendukung mereka Mendukung Israel Ya ini kan keterlaluan sekali gitu kan Dimana justru sebetulnya orang-orang di negeri kita Di mayoritas Indonesia Kalau kita melihat netizen-netizennya Kemana mereka berpihak Jelas gak perlu dipertanyakan lagi Ke negeri para nabi Kepada mereka yang memperjuangkan negara mereka Karena Indonesia juga pernah mengalami hal yang sama 350 tahun Ya meskipun itu hitungan kotornya Kalau hitungan bersihnya sekitar 100 tahun lah Atau 75 tahun Itu hitungan bersihnya Hitungan kotor 350 tahun Pernah merasakan juga Seperti apa yang dirasakan oleh Baitul Magdi saat ini gitu loh Jadi kita tahu siapa yang harus didukung Dan siapa yang harus ditolak Nah ini orang-orang yang gak punya hati Gak punya fikiran Gak punya mata Gak punya kesadaran Gak punya akal Justru malah kesana Membawa nama-nama NU Membawa nama-nama Islam Mereka kesana Membawa dukungan Membawa apa lagi lah Pokoknya seperti itu Seolah-olah Mereka ini sedang menjilat Mencari muka Ya mohon maaf Sama seperti sebagian besar Atau sebagian kecil Orang-orang yang memakai seragam-seragam banser Ini mereka juga banyak sekali penyusup-penyusup Mereka justru menjilat kepada orang-orang kafir Kita bisa lihat Kalau nanti pas Natalan Pas hari-hari besarnya Apa namanya Orang-orang Kristen Mereka nongol-nongol di gereja itu Jagain-jagain gereja Jagain upacara mereka Tapi kalau idul fitri, idul adha Mana ada yang nongol gitu kan Jagain idul fitri, idul adha Ya kan Malah aneh gitu sekarang itu Jagain Apa namanya hari rayanya Mumat Islam Moh-mohan gitu kan Ketika suruh jagain Hari rayanya Orang Kristen Orang-orang kafir Mereka malah mau Malah semangat banget Ada apa disitu Nah seperti itulah yang terjadi saat ini Jadi banyak sekali orang-orang yang mereka menyusup Ingat tidak semuanya Tapi mereka ini penyusup Yang mereka masuk ke organisasi-organisasi Islam Atas nama NU Atau atas nama Muhammadiyah Mereka mendukung kepada orang-orang kafir Mesra dengan orang-orang kafir Tapi tidak peduli dengan sesama muslim Ya kan Tidak peduli dengan sesama saudaranya sendiri Orang Islam malah dimusuhi Orang yang mengajarkan sunnah malah dimusuhi Tetapi orang-orang kafir malah dimesrah-mesrain Kan lucu Makanya kita juga bisa lihat Ada pembubaran pengajian-pengajian Siapa yang melakukannya Itu bukanlah dokter ulama Itu bukan banser yang sebenarnya Itu para penyusup itu Itu penyusup Yang membawa nama banser Yang membawa nama NU Gak mungkin lah orang-orang NU seperti itu Kita tahu Kiai Haji Hashimah Syarih seperti apa Dulu ajarannya kan bagus Pendiri-pendiri NU Ulama-ulama NU Banyak sekali yang lurus Gak mungkin orang-orang seperti itu Gak mungkin itu ajaran NU seperti itu Kita sangat paham sekali Ajaran NU seperti apa Ya kan Kalau tanpa NU Tanpa Muhammadiyah Ya mungkin kemurtaan di Indonesia Sudah semakin parah Tetapi penyusup-penyusup ini Juga semakin cerdik Mereka masuk ke organisasi-organisasi Ada masuk NU Ada masuk Muhammadiyah Mereka mencari celah-celah di dalamnya Untuk menyebarkan doktrin-doktrin bodoh Doktrin-doktrin sesat Supaya kesesatan itu terima oleh banyak orang Kesesatan itu nanti dianggap bagian dari NU Ingat Bagian dari NU Nanti Itu kan tujuan mereka Mengatakan bahwa kesesatan-kesesatan itu Nanti bagian jadi NU Dan pada akhirnya bisa diterima oleh masyarakat yang awam Itu tujuan mereka Jadi hati-hati dengan penyusup-penyusup model ini Mereka sudah berani menampak-nampakkan diri Berarti jumlah mereka itu gak sedikit Nah itu yang perlu kita paswadai Wallahu alam biasa Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih